Kepolisian Republik Indonesia daerah Papua menurunkan tim K-9 dengan melibatkan 15 ekor anjing pelacak untuk mencari korban banjir bandang yang belum ditemukan. Kepolisian Republik Indonesia daerah Papua menurunkan tim K-9 diturunkan karena hingga hari ketiga selasa 19 Maret 2019 pasca banjir bandang sentani, tim gabungan TNI Polri dan Basarnas masih melakukan pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Menurut Kamal sebanyak 15 ekor anjing pelacak yang terdiri dari 6 ekor dari Jakarta dan 9 ekor dari Polda Papua untuk membantu proses pencarian keluarga korban. K-9 tersebut ditempatkan di titik-titik yang diperkirakan masih terdapat korban yang belum ditemukan. Karena banyak material kayu dan lumpur sehingga diharapkan dengan bantuan K-9 tersebut dapat mempercepat proses pencarian terhadap korban yang belum ditemukan. Sementara untuk pencarian di kawasan Danau Sentani, Ditpolairut Polda Papua juga memperluas pencarian di bagian kiri Danau Sentani dengan menggunakan longbut milik Ditpolairut Polda Papua. Selain melakukan pencarian terhadap korban jiwa, tim gabungan yang terdiri dari TNI Polri, Basarnas dan masyarakat masih melakukan pembersihan di beberapa titik yang terdampak banjir bandang yakni jalan sosial, kemiri dan doyobaru. Dari Jepura Papua, Pit Balubun melaporkan untuk Noken Live.